Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menyegel 10 tempat karaoke ilegal kami siang. Penyegelan dilakukan setelah petugas melayangkan surat peringatan selama 3 kali untuk menutup sendiri usaha mereka yang tidak mengantongi izin. Petugas gabungan dari Pemkap, Polres, dan Kodim di Kulonprogo kami siang menyegel 10 tempat karaoke ilegal. Penyegelan sempat terkendala karena pemilik mengunci pintu gerbang tempat karaoke mereka. Akhirnya petugas melakukan penyegelan di pintu gerbang depan lokasi karaoke. Selama penyegelan berlangsung, tak ada satupun pemilik karaoke yang datang menemui para petugas. Hari ini semuanya sudah diperingatkan serapu, dua, tiga, tapi tidak diindahkan, dan seluruh tutup sendiri, tapi juga tidak diindahkan, kemudian ditutup. Boleh dari pelisata, tapi ternyata juga mereka masih aktivitas terang kucingan, maupun juga terus terang, terang-terangan, dan pada hari ini kita sempurna akan intiar untuk menutup dengan bisagel. Dan itu sudah kami beritahu kepada yang kesakutan supaya menyambut kedatangan kami, supaya mereka juga membuka kami itu, jangan sampai nanti kita segel orang yang masih di dalam, kita pasti tahu, tapi ternyata juga tidak kooperatif. 10 tempat karaoke yang disegel tersebar di 10 titik di dua kecamatan, yakni kecamatan Temon dan kecamatan Watas. Tempat karaoke disegel karena tidak mempunyai tanda daftar usaha pariwisata. Pertama, kedua, dan kelima, harus ada keuntungan keuntungan. Kita menindahkan itu dengan penyegelan diri. Jadi kita menyelankan tugas yang masih sesuai dengan perda nomor 6 tahun 2015 tentang keadaan dan perusahaan pariwisata. Kenapa itu sampai disegel? Karena hasil pematuhan dari kami bahwa masih ada digital kita lakukan penyegelan. Selain melanggar perda, keberadaan tempat karaoke ilegal selama ini meresahkan masyarakat sekitar karena sering terjadi perkelahian. Prasetyawati melaporkan untuk NET.